ini merah-merah tapi kalau kita putar manisnya minta ampun nih apel di jalan Oh dia keluar sendiri jadi di India udah matang karena dia udah apa keluar sendiri begini so nah teman-teman ini apel apel liar caranya itu ngambil ke kita tahu gimana kalau dia udah matang disini hati lagi hehehe so apel liar ya jadi ini di jalan raya ya jadi caranya itu kita tahu kalau dia udah matang dia keluar sendiri nah so ini di jalan habis lari ketemu apel liar bersama Ellen ibu guru Ellen so ini hotelnya Ups jadi hari ini tuh di atas sayang ini hujan jadi basah begitu ya apel nyaman nih liat gratis enak ya enak leker enak leker eh nah Sommige di van de niet af ya en of you dan kijk andere ga heel makkelijk draf jadi dia tahu gimana caranya kalau apel itu udah matang enan WOODRUFF colonialism yang enggakWORK waktu Z NTN jadi udah matang untuk dipetik saya mau digit begini tapi takut begini enih bikin in Sleep dapat menculpen kewet所以 ya ene 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 uh ene 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 cc buahnya di bawah itu banyak di atas kalau matahari ada ini saya bawa garam sama pisau ini hujan jadi males hujan ini bikin males jadi tunggu beberapa hari lagi kita matang ini liar kalau ini gratis liar banyak tuh kesana pokoknya di sepanjang jalan itu banyak apel-apel dan ini apel merahnya apel kecil-kecil pendek jadi ini masih tunggu ya beberapa minggu lagi apa untuk apel itu? Fuji dan ini dan ini lagi bentuknya lain jadi kita lihat yang mana sudah matang begitu jadi kita petik maksudnya yang kalau ditarik begini dia keluar itu sudah matang jadi kik, dia is de afgefallen dan gaan de vogels dan eten dan gaan ze roten met de regen dan vallen ze dari dan dimakan burung tuh, ini yang merah-merah tapi aku gak suka yang pohon apa atau merah aku suka yang yang asam begitu yang yang hijau kayak begini tuh yang hijau begitu aku suka tapi kalau yang merah yang manis aku gak terlalu suka nah ini merah-merah tapi kalau kita putar dia belum keluar berarti dia belum matang tuh pendek tapi dia udah banyak sekali jatuh banyak dimakan burung jadi tinggal ini sisanya ini bukan liar ya tapi ini dikebun dan als je die eraf trekt dan vallen die andere er ook af terwijl ze nog niet helemaal rijp zijn dan kunnen ze in de appel moes en gisteren heb ik ze 6 afgepluk en die waren echt lekker dan ini tinggal tiga buahnya plam 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 ungu primen ini kita makan ya itu ada tomat di bawah kita makan kita coba kita coba sisanya tiga sisanya burung jadi saya coba hmm hmm manis en suur ook wel suur ya lekkere crunchy crunchy en we dezen echt lekker alleen een beetje weinig hmm helaas itu sisanya burung ya kita terlambat ambil hmm dagingnya begini bahasa Belanda kita bilang primen 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 hmm 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 enak segar kita coba kita makan hmm hmm oh my god manis banget heel suur lekkere hmm hmm ini ini kecil kecil bentuknya hmm hmm oh Helen lekkere hmm hmm andre zei van de week wordt dat nog wat met die framboze ik zei ja wat moet je nog even gebulb hebben beda dengan yang meranya itu asamanis die roya is een beetje suur maar deze is gewoon suur ja die zijn heel suur en je moet ze echt plukken als ze rijp zijn en eigenlijk meteen opeten ini manis minta ampun yang merah itu die asam manis tapi ini betul manis enggak ada asamnya want als je ze niet plukte dan worden ze heel snel rot ja vallen ze de as en dan geven ze ook geen nieuwe meer oh hehehe oke hmm hmm ja dit is echt super lekker lihat ja hmm petik langsung makan hmm sama Ellen enak ya lekker he alleen oppassen voor beestjes hmm beestjes vinden deze ook lekker hmm pripdaar hmm Ellen enkelfout frambozen is meervoud hmm frambozen enkelfout hmm habis de kita makan tuh haha petik langsung makan hmm nou als ze rijp zijn en je pakt ze aan dan vallen ze gewoon uit elkaar he ja dan heb je allemaal hele kleine besjes hmm 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 vroeger nee nu vind ik het dan allemaal minder belangrijk he en vroeger in van vroeger vroeger selamat menikmati ini kan betul-betul beda ya warnanya kita ambil ini tidak terlalu banyak durinya dibanding yang merahnya itu teman-teman jadi sebuah selamat menikmati немah Kita habiskan ini